Siapakah Antikristus itu? Antikristus adalah sebuah kata yang misterius, penuh kejahatan, kekuasaan, dan ketakutan. Istilah ini sangat populer di kalangan Kristen. Tetapi sedikit dari mereka yang mengetahui asal kata Antikristus. Kata Antikristus muncul lima kali dalam perjanjian baru. Semuanya dalam kitab Yohanes. Istilah Antikristus dalam kitab Yohanes menunjuk kepada penyesat-penyesat yang mengakali kemanusiaan Yesus Kristus. Ini adalah Antikris-Antikris kecil, bukan Antikristus besar, si penunggang kuda putih dalam Wahyu 6 ayat 2. Kata Antikristus dalam bahasa Yunani, Anti dan Kristos. Anti memiliki dua arti, yaitu melawan dan menggantikan. Antikristus adalah pribadi yang akan melawan Kristus dengan tujuan ingin menggantikan posisi Kristus, yang adalah Tuhan. Juru Selamat Dunia Ia adalah musuh besar dan tokoh kejahatan yang paling mengerikan yang akan muncul di akhir jaman. Banyak orang Kristen begitu penasaran ingin tahu siapa dan seperti apa pemimpin dunia yang akan muncul di akhir jaman nanti. Karena tokoh ini sangat jenius, kejam, licik, dan misterius. Banyak orang menghubungkan Antikristus dengan tokoh-tokoh antagonis seperti Kaisar Nero, Hitler, Mussolini, Stalin, dan lain-lain. Bahkan ada yang menghubungkan dengan orang-orang terkenal seperti Bill Gates, John F. Kennedy, Henry Kissinger, Paus, sampai Barack Obama. Kita tidak mungkin bisa menuduh siapa sosok Antikristus itu sebelum ia sendiri yang akan memperkenalkan dirinya dalam Wahyu 6 ayat 2. Akan tetapi, sepak terjangnya bisa kita deskripsikan sebagai berikut. Siapakah Antikristus itu? Ia adalah seseorang intelektual yang jenius. Di dalam Daniel 8 ayat 23. Ia akan menguasai dan mempesona dunia dengan intelektual manusianya yang super dan dengan kemampuannya memahami. Jelas siapa saja yang bisa menguasai seluruh dunia dengan perkataannya dan dengan cepat berhasil meyakinkan 10 pemimpin Kaisaran Romawi yang telah bersatu kembali akan memberikan kekuasaan penuh kepadanya pasti memiliki kemampuan intelektual yang jauh melebihi manusia normal. Yang kedua, ia adalah seorang yang jenius dalam berpidato. Di dalam Daniel 7 ayat 8. Wahyu 13 ayat 5. Seluruh dunia akan terhipnotis oleh perkataannya yang menyihir. Berulang kali, ayat-ayat Alkitab tentang Antikristus berfokus pada mulutnya yang mengucapkan berbagai kata hebat. Itulah kemampuan hebatnya dalam berbicara. Banyak orang yang akan mendengarkan dan mempercayainya. Yang ketiga, ia adalah seorang yang jenius dalam berpolitik. Dalam Wahyu 9 ayat 27. Daniel 9 ayat 27. Wahyu 17 ayat 11 sampai 12. Dari orang yang relatif tidak dikenal, secara mengejutkan Antikristus akan tampil ke pentas politik dunia. Ia tidak akan melakukan perbuatan besar atau menarik perhatian banyak orang ketika pertama kali masuk arena politik. Dengan cepat, ia akan muncul melewati berbagai jenjang jabatan dan akan dipilih oleh kelompok sepuluh yang berkuasa atas kekaisaran Romawi yang telah bersatu kembali. Di dalam Wahyu 17 ayat 13. Ia akan menjadi pemersatu dan diplomat yang sempurna. Tetapi orang akan mengasihinya. Ia akan memegang kekuasaan berselubungkan diplomasi. Bahkan untuk sementara, ia akan memecahkan kebuntuan politik di Timur Tengah yang akan menyebabkan memperoleh sanjungan pujian seperti menjadi pemenang Nobel Perdamaian atau ditetapkan sebagai tokoh tahun itu di dalam sebuah majalah Time. Yang keempat, ia adalah seorang jenius dalam bidang ekonomi. Dalam Daniel 11 ayat 43. Wahyu 13. Ayat 16. Antikristus akan menjadi CEO setan perekonomian dunia. Ia akan menetapkan besarnya bunga, harga, nilai saham, dan tingkat penawaran. Di bawah kepemimpinannya, semua akan dinasionalisasi atau diinternasionalisasi dalam kendalinya. Dengan munculnya kekacauan yang disebabkan peristiwa pengangkatan dan kejatuhan ekonomi dunia seperti yang diprediksi dalam Wahyu 13 ayat 5-6. Orang-orang akan bersedia menyerahkan semua kekuasaan ke satu orang. Dunia akan berpaling kepada antikristus karena mencari jawaban atas berbagai masalah menghancurkan yang dihadapi dunia. Menurut Wahyu 13 ayat 16, dari pertengahan masa kesusahan besar hingga kedatangan kristus yang kedua, tidak seorang pun bisa membeli atau menjual tanpa seizin antikristus. Banyak orang di seluruh dini akan terdorong untuk menerima tanda darinya. Mungkin ini salah satu yang bisa kita lihat di masa-masa sekarang. Akankah ia muncul dan menampakkan dirinya? Yang kelima, ia adalah seorang jenius dalam bidang militer. Wahyu 6 ayat 2. Pada pertengahan masa kesusahan besar, antikristus akan menanggalkan topengnya dan mengganti dahan pon saitun dengan pedang. Ia akan menakulkan seluruh dunia. Semua kehebatan Alexander Agong dan Napoleon tidak akan ada artinya dibandingkan dengannya. Tidak seorang pun yang bisa menghalangi penakulkannya. Ia akan menghancurkan semua dan setiap orang yang ada di hadapannya. Ia akan menjadi kaisar terakhir yang berkuasa atas bentuk kekaisaran Romawi yang terakhir. Yang keenam, ia adalah orang yang jenius dalam bidang agama. Di dalam 2 Thessalonica 2 ayat 4 Wahyu 13 ayat 8. Anak setan yang sangat bertalenta ini mampu melakukan hal yang tidak pernah dilakukan pemimpin agama lainnya. Ia akan melakukan hal yang tidak pernah dilakukan Muhammad, Buddha, atau Paus. Mempersatukan dunia dalam ibadah. Semua agama di dunia akan dipersatukan untuk menyembah satu orang. Pikirkan saja kejeniusan dan kuasa serta penyesatan seperti apa yang harus dimiliki orang ini untuk melakukan hal tersebut. Agama adalah hal yang telah menimbulkan perpercahan besar di antara manusia. Ketika Anda masih kecil, orang tua Anda mungkin menyuruh Anda berbicara tentang agama atau politik di sekitar orang lain karena perasaan mereka yang peka terhadap topik ini. Bisa saja, mereka mudah marah dan frustasi ketika ada orang lain yang tidak berpendapat dengan mereka. Agama sering memisahkan manusia, namun suatu hari hal itu akan berubah oleh karena dunia semakin merindukan seorang pemimpin yang hebat, seorang Mesias, seorang penelamat yang akan menyelesaikan berbagai kesulitan yang sedang kita hadapi di masa-masa sukar ini. Hal ini juga akan memunculkan ide untuk menyembah orang ini. Jadi, sudahkah kita bersiap diri untuk menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya? Bersiaplah, berjaga-jagalah, selalu hidup seakan-akan bahwa Tuhan Yesus akan datang besok. Tuhan Yesus memberkati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.